Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel buku kristanto kitchen Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana diawali dengan doa bansa dan hasil istimewa Kali ini aku akan membuat resep yang resep ini enak banget Yaitu brownies, ini pokoknya judulnya itu brownies coklat Istimewa, pokoknya ini enak banget Ini cocok untuk kalian memasak buat keluarga gitu Dimakan sama teman-teman tersayang gitu Pokoknya ini enak banget, beneran enak banget Nagih banget, kalian harus coba Langsung aja mari kita persiapkan bahan-bahannya dulu ya Disini ada coklat batang Ini beli di toko bahan kue ya Coklat batang DCC gitu namanya Kemudian ada margarin atau butter Kemudian ada minyak goreng Kemudian ada gula pasir Kemudian ini ada tepung terigu Lalu ada coklat bubuk Kemudian ada dua butir telur Kemudian aku pakai kental manis cap enak coklat Dan juga ini ada secukupnya coklat batang untuk hiasan aja yang diatasnya gitu Bebas, oke Boleh diganti coko chip Langsung aja mari kita membuat Ini tuh tanpa mixer Jadi ini tuh praktis banget buat kalian yang gak punya mixer ini bisa banget Ini pertama aku mau potong-potong kecil-kecil coklatnya ya Kemudian aku masukkan ke wadah nanti untuk dilelehkan Jadi wadahnya ini diisi coklat batang dipotong-potong Kemudian sama margarin atau butter Bebas ya pokoknya mentega atau margarin atau butter gitu Kemudian minyak gorengnya juga masuk ya Pakai minyak goreng biasa aja rek Biasa yang untuk kalian goreng di dapur gitu Selanjutnya ini kita panaskan diatas air mendidih Atau boleh dimasukkan ke magicom Boleh dimasukkan ke oven Pokoknya gimana caranya sampai leleh ya rek ya Sampai leleh Selanjutnya kita membuat adonan Telurnya aku pakai 2 butir Kemudian gula pasirnya masuk Semuanya Kalau kalian punya vanili atau vanila boleh ditambahkan ya Kalau nggak ada ya nggak apa-apa Telur sama gula dikocok diaduk sampai gulanya larut Kalau kalian nggak punya whisk kayak gini Boleh pakai garbu atau sendok ya Pokoknya dikocok sampai gulanya larut Agak sedikit putih gitu Nggak usah mixer ya aku ini tanpa mixer kok Sampai putih seperti ini Sampai putih seperti ini Kemudian coklat cairnya yang sudah kita lelehkan bareng butter dan minyaknya Kita masukkan perlahan-lahan sambil diaduk ya Harus keadaan dingin ya rek ya Cair tapi sudah dingin Jangan panas-panas Nanti telurnya mateng nanti jadi scramble egg Diaduk ya sampai tercampur rata Jadi ini tuh adonannya yang bener-bener Nyoklat banget Yang enak pokok ini rek Coklat banget rasanya the best Dan ini bahan spesialnya aku pakai Kental manis cap enak coklat Kenapa sih? Karena mengendung gizi yang sangat bermanfaat Ada kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin D3, vitamin B1 Ini kental manis cap enak ini cocok banget Dicampurkan ke hidangan lainnya Kayak pembuatan kue, minuman, dan makanan lainnya gitu rek Ini gampang banget ditemukan di toko-toko terdekat Toko warung terdekat depan rumah pasti ada Kental manis cap enak Bikin yang enak tambah enak Ini aku masukkan 2 sendok makan ya Ini penambah rasa nyoklat banget Rasa susu gitu Rasa wangi gitu loh rek Kemudian diaduk sampai tercampur rata Kemudian coklat bubuknya kita masukkan juga Wis ini Ada coklat batang Ada coklat bubuk Ada kental manis cap enak coklat Wis Ini bener-bener brownies coklat premium terenak pokoknya rek Tepung terigunya juga masuk ya Kemudian langsung diaduk sampai tercampur rata Sampai gak ada yang menggumpal, gak ada yang bergerindil Pokoknya sampai bener-bener tercampur rata Diaduk ya sampai tercampur pokoknya Pakai spatula aja juga boleh sih Teksturnya tuh seperti ini loh rek Bener-bener kental Gak putus Kayak bolu yang Wis Wena ini pokoknya Kentel gitu loh Padet gitu Ini tanpa baking powder Tanpa baking soda Tanpa cake emulsifier Tanpa bahan-bahan kimia pengembang pokoknya Ini gak pake bahan-bahan pengembang gitu Jadi ini aman Ini loyangnya Mau aku lapisi pake kertas roti Kalo gak ada ya Boleh dilapisi pake Diolesi pake mentega gitu Boleh kok Kemudian dituang aja semuanya Liat kan rek Coklat banget kan Aku gini tok ewe singwiler rek Nanti pengen bikin lagi kayak aku Nanti kayak aku pengen bikin lagi Tak makan satu loyang Diratakan ya Dan dihentak-hentakan ya Biar merata gitu loh Atasnya permukaannya tuh Biar rata Selanjutnya Ini coklat batang Untuk hiasannya Aku potong-potong Kotak-kotak gitu Sesuai Kotaknya gitu loh rek Ini mau aku taruh di atasnya Biar jadi hiasannya gitu loh Seperti ini loh rek Ini coklatnya nanti Gak leleh kok Kalo kena Panas Ya leleh sih Tapi masih ada Teksturnya masih ada Bentuknya gitu Atau kalo kalian Boleh dikasih cokocip Almond Atau kacang-kacangan gitu Boleh Selanjutnya Kita panggang Atau boleh dikukus Kalo manggang itu sekitar 25 menit Kalo mengukus sama sekitar 25 menit Tapi aku lebih sarankan dipanggang aja Karena hasilnya akan crispy atasnya rek Kalo dikukus akan lebih basah Jadi aku sarankan dipanggang aja ya Atasnya bakal crispy gitu Dan dalamnya tuh Agak lumer gitu loh Rek moist gitu loh Lembut lumer gitu Seperti ini hasilnya Ini Enak banget Harum banget Ini kecium Ini serumah Setetangga Setetangga Dua rumah loh rek Kecium ini masih yang rek Wangi banget Wangi coklat Wangi kue Terbaik pokoknya ini Resep brownies Premium Terbaik Super nyoklat pokoknya Ini tunggu dingin Biar agak kempes Kemudian kita potong-potong Tenang aja Ini hasilnya Enggak bantet ya Ini hasilnya tuh Lembut lumer Coba kita potong ya Seperti ini loh rek Nanti aku kasih liat Pisaunya Ini sebenernya Ini masih agak panas Masih lumayan Panas banget ini Nah teksturnya itu Kalau masih panas Seperti itu Masih lumer gitu Itu sudah mateng kok Cuma memang Lumer aja gitu Karena kan kita pakai Coklatnya banyak Jadi jangan khawatir Kalau 25 menit Kalian panggang Sudah mateng kok Hasilnya lumer-lumer gitu Malah kalau terlalu lama Pertama bisa gosong Kedua Nanti Nggak ada tekstur Lumernya gitu rek Jadi ini tipe brownies Yang padet Tapi lembut Tapi lumer Kemudian rasa coklatnya itu Enak banget Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, komen Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Bila ada salah kata ya rek Mohon maaf Mohon dimaafkan Semoga channel ini Selalu membuat manfaat Semoga kalau kalian mencoba Selalu berhasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Love you so much I love you so much So much so much I love you so much Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton